Halo guys, kembali lagi di Technoreview.net Kali ini kita akan membahas 2 laptop yang sering banyak ditemukan Yaitu Acer Aspire A515 dan Asus Vivobook K513 Pertama, dari sisi dimensi, meski tidak signifikan Acer Aspire A515 memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan Asus Vivobook K513 Bejelnya yang lebih ringkas mempengaruhi ukuran laptop secara keseluruhan Ada pun, Nano Edge Display pada Asus Vivobook membuat ukuran laptop lebih mungil Yang sebenarnya, kalau Anda lebih sensitif untuk ukuran laptop Tentu, Vivobook K513 sedikit lebih unggul Dan untuk kelengkapan port A515 mempunyai 1 port LAN HDMI, USB Type-C, USB 2.0, audio, dan 2 port USB 3.2 Yang bisa untuk charging meski laptop dalam kondisi off Vivobook K513 mempunyai 2 USB 2.0 Satu slot microSD, audio, USB Type-C, USB 3.2, dan HDMI Kalau misalnya Anda membutuhkan port LAN Anda bisa pilih A515 Namun jika untuk transfer foto dari microSD ke laptop Maka pilih Vivobook K513 saja Karena microSD jangkauannya luhas Bisa foto dan video dari kamera Dan bahkan transfer antar device Untuk ukuran touchpad Kedua laptop ini memiliki ukuran yang relatif sama Namun, posisi touchpad Vivobook relatif lebih sedikit ke tengah Sementara Aspire agak sedikit ke kiri Tapi, Vivobook K513 mempunyai fingerprint sensor Di area touchpad tersebut Sementara Aspire A515 tidak ada Dan untuk urusan ini Kami memilih Vivobook K513 Untuk alasan keamanan Karena keamanan laptop sangat dijaga ke privasiannya Dan kita bisa login menggunakan fingerprint sensor Dari segi desain Laptop ini memiliki kesamaan Yaitu laptop yang mainstream Desain Excelnya mirip Namun, engsel Acer Aspire A515 Bisa terbuka hingga 180 derajat Sementara, engsel Asus Vivobook K513 Hanya sekitar 135 derajat saja Daya tahan engsel belum kami ketahui Karena laptop ini masih relatif baru Namun, dari segi engsel Kami pilih Acer Aspire A515 Asus Vivobook K513 Menggunakan bezel layar yang lebih tipis di keempat sisi laptop Adapun bezel layar Acer Aspire A515 Relatif lebih tebal Ini membuat dimensi laptop akhirnya menjadi sedikit lebih bongsor Untuk aspek ini Kami menjatuhkan pilihan ke Asus Vivobook K513 Kedua laptop ini Sama menggunakan keyboard ciket Yang relatif empuk dan enak digunakan untuk mengetik Namun, pada Vivobook K513 Ukuran Toots atau Key Chapnya lebih besar Meskipun dampaknya jarak antar tombol menjadi sedikit lebih rapat Kami suka dengan tombol panah kiri dan kanan Acer yang lebih besar ukurannya Sehingga lebih memudahkan saat ditekan Namun, kelebihan keyboard Asus adalah punya black lid dengan 3 tingkat kecerahan warna Ini sangat penting buat kami Untuk itu, aspek ini menurut kami Asus Vivobook K513 sedikit lebih unggul Dari sisi layar, kedua laptop ini mempunyai ukuran yang sama Yakni 15,6 inci Dengan resolusi yang sama-sama Full HD Tapi dari sisi kualitas tampilan Layar IPS milik Asus Vivobook K513 jauh lebih baik Warna yang ditampilkan Demikian pula dengan viewings angle yang disediakan lebih luas dibandingkan A515 Saat dipandang dari sudut yang berbeda Warna pada layar Vivobook K513 tidak berubah Aspek ini sangat penting Dan disini kami sangat menyarankan Vivobook K513 dibandingkan Aspire A515 Dari beberapa aspek tadi, kami lebih merekomendasikan Asus Vivobook K513 dibandingkan Acer Aspire A515 Memang Vivobook K513 yang kami bandingkan menggunakan Prosesor Intercore i5 generasi ke-11 Sementara Aspire menggunakan prosesor AMD Ryzen 5500U Kedua prosesor ini relatif imbang Tapi dari sisi harga Vivobook K513 dijual dari harga mulai dari Rp10,399 juta Sementara Aspire 5 A515 di harga Rp9,599 jutaan Dengan ramna storage yang sama besar dan sama-sama berbasis SSD Tampaknya Acer Aspire 5 A515 menawarkan kombinasi dan performa yang sedikit lebih baik Namun, jika Anda mengincar Ryzen 5 5500U untuk daily driver Asus punya Vivobook K15 M513 yang spesifikasi mesinnya persis dengan Acer Aspire 5 A515 tadi Harganya memang selisih Rp1,4 jutaan Tapi layannya lebih Rp10, yaitu Asus OLED Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan menyalakan notifikasinya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya